Agen perjalanan Intan Travel ini salah satu penyedia jasa transportasi darat di Tabalong yang menaikan tarif penumpang angkutannya pada saat bulan Ramadan dan menjelang lebaran. Penerapan kenaikan tarif ini diakui pihak Intan Travel karena memanfaatkan lonjakan penumpang. Staff Intan Travel, Elanda, mengatakan, kenaikan tarif sudah sejak awal Ramadan lalu dan dipatok berdasarkan perkursi penumpang dengan kisaran kenaikan tarif dari Rp10.000 hingga Rp50.000. Namun lain halnya dengan agen perjalanan Dewi Sintamukti. Agen perjalanan satu ini justru tidak menaikan tarif jasa angkutannya. Karena kebijakan kenaikan tarif di perusahaan ini, berdasarkan biaya operasional travel seperti bahan bakar dan retribusi. Sedangkan jumlah penumpang yang menggunakan agen perjalanan hingga kini masih normal. Lonjakan penumpang diperkirakan terjadi pada satu minggu dan tiga hari sebelum lebaran.